Terus sampainya di rumah Aduh, apa ini? Lentur banget cuy Kenapa jadi keluarga bahagia di Jerman? Lita Lita Halo teman-teman, selamat datang lagi di Lita Lito Channel Dan di video hari ini teman-teman Seperti biasa hari ini kita akan kembali lagi Untuk mereaksiin video-video terbaru Sakura Tapi hari ini tuh videonya akan ada di Youtube Short teman-teman ya Dan sebelum itu juga teman-teman Disini ada social media aku, ada Instagram dan juga ada TikTok Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow Oke teman-teman, jadi tanpa banyak basa-basi lagi Mendingan kita langsung aja yuk masuk ke dalam videonya Let's go Oke, di game versus aslinya part 1 Teman-teman, teman-teman ya Oke, kira-kira apa ini? Kayaknya segini gadis di Shrine Maiden bukan sih? Oh, bener kan? Atau dalam bahasa Jepang ini biasa disebut Miko teman-teman Oh, namanya Miko Seorang yang bekerja untuk melayani kuil di Jepang Oke Miko ini adalah seorang gadis muda Oh Sama lah ya, kayak gadis kuil yang ada di game Sekol-Skol Simulator Miko ini sebenarnya punya banyak tugas ya teman-teman Oh, apa tuh? Bahwa diantaranya yaitu menjaga kebersihan kuil Dan juga menjual jimat Oh Jimat keselamatan Keselamatan dan lain-lain Oke, jadi setahu aku teman-teman Memang di Jepang itu tuh masih percaya jimat Kalo gak salah nih teman-teman ya Kalo gak salah Di Jepang itu tuh ada yang namanya jimat-jimat Yang dipercaya bisa membawa keberuntungan gitu teman-teman ya Jadi kayak kisahnya Kalo kita pengen sehat, kita harus punya jimat-jimat kesehatan Kalo kita mau kaya, kita harus punya jimat rejeki Pembawa keberuntungan gitu-gitu Pokoknya itu ada sendiri jimat-jimatnya teman-teman ya Dan itu tuh berupa kayak kantongan-kantongan gitu setahu aku Ini mohon maaf nih kalo salah Tolong dikoreksi teman-teman Ini cuma setahu aku aja nih pokoknya ya kan Nah, gadis kuil ini biasanya identik sama kostum ini teman-teman Yang warna putih dan merah Pakaian putih yang dikenalkan oleh Miko disebut dengan hakwe Hakwe Selana warna merah disebut hibakama Hibakama, oke Minta duit pas gak ada tamu Duit ya soalnya makulah sama Duit Oke, dipukulin teman-teman ya Kalo gak ada tamu Pas ada tamu Aku mau minta duit boleh gak soalnya mau keluar sama teman Oh itu kemarin Langsung dikasih dong The power of tamu men ya kan Bener-bener harga diri mamak kita dipertaruhkan disitu teman-teman Jadi gak boleh kelihatan susah teman-teman Itu kayaknya peraturan mamaknya sih Aku juga susah kebetulan Oh iya udah lah loh, saya tau itu loh Dia gak siapin juga dong Kebetulan juga aku pengen beli laptop sih man Oh enggak Mantap bang, mantap Teruskan bang Mobil boleh gak mobil? Wow, mobil Saya yang paling diterit sama anak-anak Oh iya Sekalian beliin aku rumah aja soalnya nanggung Rumah Sertifikat rumuh men Sumpah bang ya kan Kenapa gak sih kalian minta planet Mars bang Tersama ibunya ya kan Mumpung ada tamu men Aduh Jangan-jangan sebenernya Oke apa ini? Oh dabing Oke ini dabing anime Anya teman-teman ya Jadi yang ini suara cowoknya Dan yang ini kayaknya suaranya si Anya Dalam bahasa Indonesia ya Beruntung pas tetes Kayaknya aku perlu ganti Jangan jika nangis Hei, kamu kenapa? Anya bakal jadi ada yang paling Duh, gimana nih? Nanti ayah pengen kacang ya Jadi jangan nangis Kacang Oh my god lucu So mirip itu teman-teman Ya untuk Anyanya sih mirip Tapi kalau untuk bapaknya sih Kurang ya, kurang ya Tapi untuk Anyanya itu lucu Sih mirip banget sih teman-teman ya Sama kayak di versi aslinya di Jepang ya Turun bodoh Kita mau Nggak ada tangga tolol Gue nggak mau mati Lompat cepet Ditunggin sama om Om Andai waktu itu aku menyuruh kau melompat Untuk Kasih kamu masih hidup besti Terlambat Ngelawak ya ternyata Kayak gini ya Baru namanya Kalau sudah sahabat Tapi rasa saudara sendiri Men Ya kan Walau Sudah meninggal ya Kan tetap masih pisu-pisuan Men Ya kan Aduh Aduh Oke Apa ini Ulang tahun Kelima Rara Wow Coba buka kado yang dari mama sama papa Oke Buka kado nya teman-teman ya Suka banget Tapi Rara pengen hadiah satu lagi Hmm Hadiah apa Nanti papa turutin semua permintaan Rara Asik Pasti anak tunggal men Sudah kelihatan ciri-cirinya ya Selalu diturutin men Ya kan Tapi mama sama papa harus janji dulu Oke Iya papa janji Cepat bilang Rara mau apa dari mama sama papa Hmm Hmm Kok kayaknya aku bisa Mengetahui kayak punya telepati gitu teman-teman ya Kayaknya Aku tahu yang diminta Rara ini ya kan Kayaknya aku tahu banget nih teman-teman ya Pasti dia minta Adik 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 Coba cek Coba cek dulu teman-teman ya Tuh kan Aku bilang kan Telepati saya kayaknya gak pernah gagal teman-teman ya Minta adik Iya kan Beneran minta adik Men Ya ampun Kira adik gampang apa ya kan Emang umur-umur segitu tuh lagi lucu-lucunya teman-teman ya Oke apa ini Wow Satu dua tiga empat Four dead men bukan triple ya Tapi four dead men Ada empat pasangan ya kan Maaf ya guys ya ada yang gak kelihatan Oh oke Apa ini Oh cosplay mereka teman-teman ya Cosplay persahabatan tentang four dead men Oke apa ini Ayang Sally Yang bangun yang udah pagi Asik Ayang Sally Oke Yang bangun yang udah pagi Satu kelas apa gimana nih Satu sekolah Satu kelas Pacaran lagi ya kan Apa ini Selamat kembali Selamat kembali Sally dan Seth Stephen Selamanya Selamat kembali Sally dan Stephen Jangan marahan lagi What Jadi ceritanya mereka ini Itu baru balikan gitu teman-teman Disini tuh yang kesalah tuh bukan Merekanya yang habis putusan Terus balikan lagi teman-teman ya Tapi Teman-temannya men Ya kan Ada ya teman-teman Kayak gini cari Dimana teman-teman ya Gila Dukung banget gitu lah Super system paling baik ya kan What Wah dewa sih ini Lord sih ini Bisa ngalahin Superman Dijadikan mainan ya Aduh Aduh Kenapa kak Kamu mau gak kakak ajarin kata-kata keren lagi Kata keren Wah kurang kembali Anjir Perus banget nih anak Oke Nanti kalau Tante Tina datang Nanti kamu panggil dia Hai Tante Asu Tante Asu Asu itu apa kak Asu itu kepenyangannya Aku sayang kamu Oh no Bagi kalian yang tau Artinya pasti kalian ngakak banget sih Sumpah Apalagi orang Jawa teman-teman ya Tau kan Artinya Nggak parah sih Ada Jono Mama kamu mana sayang Hai Tante Asu Kenapa kau bilang seperti itu Jono Karena Tante Asu 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 Benarti 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 Aduh Maaf saya lagi kupas bawah Aduh kamu diboongin Ibu ngomong kasar bu Masa saya dibilangin Asu Kan gak cok Asu Asu Ternyata tantenya banting harga Teman-teman ya Buset Apaan nih Bau-baunya cabul nih teman-teman ya Oke apa ini Oh ada yang nikah Tuh sampenya di rumah Aduh apa ini Apa ini First night Gimana nih konsepannya Duh tolong Yang belum 18 tahun Kata Jangan nonton Teman-teman ya Mimpi Aduh Aduh Kirain Beneran Aduh Aduh Ya kan adanya Elah Aduh teriak-teriak Aku ya kan Misteris Ternyata cuma mimpi Yes Aduh Kok hilang suaranya Biar aku aja ya Yang nyanyi Aduh Aduh Cewek yang lain Oke Lumayan Sebagai Itu Ya Dinikmati aja Teman-teman ya Kan yang penting Lancar nyanyinya ya Nggak lupa lirik Keanehan Furuka Yang pertama Oke Furuka nih teman-teman Yang berada di banyak tempat Dalam satu waktu Ini contohnya di cafe Di kantor pajak Di teman bermain Terus di dekat pagi Restaurant Dan terakhir di promnet Nah ini dia selalu Bersama pacarnya Teman-teman Iya Ini khasannya aneh banget Selalu minta putus Mbak Furuka minta putus Setiap pacarnya Kalau mau putus Harus kasih uang Kan aneh banget Teman-teman Harus kasih uang Keanehan berikutnya Tentang caberininya Mbak Furuka Yang mirip cowok Nah ini bisa dibandingin Sama Natsu yang cewek Dia beda banget Terus ini Sakura Suruh mereka ikutin Ganya Sakura Dan Mbak Furuka Lagi-lagi mirip Sama Ganya pacarnya Yang cowok Nah gimana nih teman-teman Fakta atau mitos nih Kalau Mbak Furuka Ini sebenarnya cowok Mirip kayak Pengatin wanita Yang di gereja Waduh Jadi dilihat sama keanehan pertama Ini pacarnya Minta uang Karena dia tau Rahasianya Furuka Yang ternyata adalah cowok Oke teman-teman Itu dia Keanehan Furuka Next Siapa lagi Ya ya bener-bener Jadi kemungkinan itu Cowoknya itu merasa Setelah main itu Sudah diboongin gitu ya Karena identitasnya Furuka Itu dia gak jujur Kalau ternyata Dia tuh sebenarnya cowok Gitu teman-teman ya Jadinya pacarnya itu Minta ganti rugilah Ya kan Mungkin uang-uangnya Sudah dia keluarkan Untuk kencan dulu ya kan Untuk beli martabak Untuk beli cilok Untuk beli apapun itu Itu harus dikembalin lagi Karena dia merasa dirugikan Teman-teman ya Waktu dan uangnya cuy Jadi Ya gitu ya kan Masuk akal sih Masuk akal sih Lentur banget cuy Eeeh Kenapa jadi keluarga bahagia Di Jerman Dibungkus dong Cowa bungkus Cowa Aduh Oke teman-teman Selesai sudah Untuk reaksi kita Di video Sakura Yang ada di Youtube Short Semoga kalian suka Dengan videonya Dan seperti biasa Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Dan juga subscribe channel ini Karena subscribe dari kanan Akan membantu channel ini Untuk lebih berkembang lagi Teman-teman ya Jadi kalau kayak gitu Sampai jumpa lagi Di video-video gue berikutnya See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax